Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Di manakah Masjid Al-Aqsa yang sebenarnya Jadi langsung saja guys, saya sudah penasaran Kita play videonya, let's go Okay, ini dari channel Taman Surga Awak Jangan lupa di subscribe dan di share video-videonya guys Lalu letaklah Mahkam Ibrahim Mahkam Ibrahim itu apa tuan-tuan? Batu yang di sana ada bekas tapak kaki Bukan Mahkam itu kubur Dulu orang tua kita, bila dia pergi Mekah Sebab kalimah Mahkam spesifik kita kubur Mahkam Sultan, Mahkam Raja, Mahkam Wali, Mahkam Awas Khalid Bila dia pergi Mekah, mana Mahkam Nabi Ibrahim? Bila kita tunjuk, duduk dalam apa? Duduk dalam macam sangkat burung berkaca tu Dia kata, eh kecilnya Nabi Ibrahim bersatu Dia ingat Mahkam itu kubur Kubur Nabi Allah Ibrahim di Al-Khalil Hebron Dalam wilayah Israel sekarang Di situ ada Mahkam Isterinya Sarah Mekah ni Mahkam ni batu bekas tapak kaki Dulu dia duduk dekat menempel dengan dinding Ka'bah Dulu Mahkam Ibrahim ni duduk dekat dinding Ka'bah Sebab itulah turun ayat Wattachidhu mimmaqam Ibrahim Satu hari Nabi masuk Dalam Ka'bah Diikuti oleh Sayyidina Umar Lalu kita tengok batu tu Sayyidina Umar tanya Bukankah batu tu ialah Mahkam Ibrahim? Ya benar wahai Umar Tapi kenapa kita tak menjadikan Di tempat tersebut Tempat untuk kita solat Dekat batu tu Jadi turunlah ayat Wattachidhu mimmaqam Ibrahim Dan jadikanlah Mahkam Ibrahim itu Sebahagian tempat-tempat kamu semayang Jadi yang jadi masalahnya Bila Mahkam Ibrahim itu duduk menempel pada dinding Ka'bah Bila kita tawaf Habis tawaf Kita jadikan dia tempat semayang Lepas habis tawaf Kita nak semayang Isu dia Tengah kita semayang Orang lain duduk tawaf Jadi apa? Ni kat Abah Batu duduk sini Kita duduk semayang Orang lain nak tawaf Sampai tu ni Allah Ang duduk rupak pula dah Aku nak tawaf Okey Mengganggu eh Aku nak tawaf Sebab sinilah tempat Tawaf Sinilah tempat Orang semayang Terhalang Clash Jadi pada zaman Saidina Umar Barulah batu ni dialih 20 ela ke arah timur Tempat lah ni Jadi orang nak tawaf Tak ada halangan Orang nak pergi Habis tawaf Nak semayang Semayang situ Betul-betul-betul Sebelum ni Kalau duduk sini Jadi macam mana? Sinilah nak tawaf Sinilah orang nak semayang sunat Aha Nak tawaf Aduh Duduk rukuk semua Nak tawaf Aduh Duduk sujuk semua Nak tawaf Baru angkat takbir Pakcik ni Jadi letak sini Jadi zaman Bumpuh kaca Bumpuh tu tu Zaman Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi Al-Abbasi Hak kita tengok sekarang Bukan betul-betul Tapak kaki Nabi Ibrahim Hak betul Tapak kaki Nabi Ibrahim Duduk dalam tu Hak kita tengok tu Dah ada plate Plate maksudnya Dah disalut Dengan perak Okey Betul Disalut dengan perak Atas tu Sebab tu kita nampak Lain macam je Nampak macam besi Panjang dia berapa? 27 cm Lebak dia lintang 14 cm Dalam dia 2 cm Kedalaman Tekanan kaki tu Lepas tu dia ada Shahzarwan Tahu Shahzarwan? Benteng putih Ni kambah Ni lantai Kan bawah tu dia ada Macam marmar putih Bawah tapak tu Ya ya Haa tu dipanggil Shahzarwan Shahzarwan Nama dia Shahzarwan Tiga Shahzarwan bermula Rukun Rukun Hajar Aswab Ke Rukun Iroki Rukun Syami Ke Rukun Yamani Rukun Yamani Ke Rukun Hajar Aswab Balik Sebab apa? Ada tiga je Sebab sini tak buat Sini ada apa? Hijir Ismail Hijir Ismail Sebab apa ada Hijir Ismail? Sebenarnya Binaan Kaabah dulu Hijir Ismail Termasuk asas Binaan Kaabah Hak dulu Hak betul Situ tu pun Termasuk Kaabah Sebab tu orang Tawaf Kena Kuk luar Jangan sekali-kali Tawaf Kuk luar Tiga kali Nombor 4 Aku nak masuk celah tu Masuk celah tu apa jadi? Masuk celah tu Tak ada apa Boleh lalu Cuma bayang dulu Kalau orang masuk celah Tulang kat dinding Nak abak di situ dulu Masih kat Kaabah Jadi kena Tawaf Kuk luar tu Dia tak faham juga Hari ni segi 4 tepat ke Segi 4 sama Cube Kaabah Batal ke tak Macam tu Cube Kaabah hari ni Segi 4 sama ke Segi 4 tepat Segi 4 Sama ke tepat Kalau semua tu sama Kalau semua sama Contoh macam mana Kalau macam ni Segi 4 tepat ke Segi 4 sama Eh saya tanya Sungguh ni Segi 4 tepat Kalau dia tu Semua sama tu Baru segi 4 sama Jadi Cube hari ni Segi 4 sama Dulu segi 4 tepat Sejarah Ahli akademik Dan sejarawan Islam Dia kata Antara 5 hingga 12 kali Kaabah ni berlaku Renovation Memanglah banjir Zaman Nabi Muhammad Dulu Hak bergebuk Perletakkan Hajar Aswad tu pun Musnah Kena renovit Zaman perang Antara Marwan bin Hakam Dengan siapa Dengan khalifah Abdullah bin Zubir Pun kena renovit Banyak kali renovit Dulu pintu kaabah Ada berapa Satu ke dua Dua Lani jadi satu Dulu tak ada atap Lani letak atap Marmar lagi Siap berbubah apa Dia panggil celorong Celorong emas Bila hujan tu Terung Berebut Berebut apa Berebut nak mandilah Bawah tu Padahal dalam Bilik Air masing-masing Ada dah Air Tapi berebut nak mandi Sebab apa Sebab nak ambil Tabarru Kebekatan Benda tu datang Daripada Rumah Allah Itulah Baitul Atik Tapi dalam Al-Quran Al-Imran 96 Inna awwala Baitin Wudi'alin Nasi Lalladhi Bibakatan Bibakah Dia sebut Bakah ke Makkah Bakkah Dia sebut Bakkah ke Makkah Inna awwala Baitin Wudi'alin Nasi Lalladhi Bibakatan Mubarak Mubarakat Mubarakat Wahudan Lil'alami Bakkah Mana satu Bakkah Mana satu Bakkah Menangis Baik Ulama' Ulama' Dulu Mentarifkan Bakkah tu Ialah Tempat Ka'bah tu Betul-betul Binaan Ka'bah tu Bakkah Sekitar Masjidil Haram Juga Bakkah Luar pada tu Semua Semua Mekah Tempat Ka'bah Bakkah Masjidil Haram Bakkah Luar tu Semua Makkah Makkah Itu perbezaan Bakkah Dengan Makkah Ok Nampak tak Perbezaan dia Ok Saya tanya Soalan terakhir Sebelum kita berakhir Antara Masjidil Haram Dengan Masjidil Aqsa Yang mana Buat dulu Masjidil Haram Dengan Masjidil Aqsa Yang mana Dulu Buat Masjidil Haram Yang mana Dulu Buat Masjidil Aqsa Masjidil Masjidil Aqsa Dulu Aqsa Ok Kalau kata Yang dulu Masjidil Aqsa Zaman Nabi Adam Tak buat lagi Zaman Nabi Idris Tak buat Zaman Nabi Hud Tak buat Zaman Nabi Noh Tak buat Zaman Nabi Saleh Tak buat Zaman Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Buat Masjidil Haram Kalau nak kata Aqsa Aqsa kena buat Sebelum Ibrahim Oh Ya Dah zaman Nabi Ibrahim Baru buat Masjidil Haram Kalau nak kata Aqsa dulu Dia kena buat Nabi sebelum Ibrahim Ok 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 Nabi Saleh Tak buat Aqsa Nabi Nuh Tak buat Eh yang buat Masjidil Aqsa Nabi Ibrahim Soalan ni kita rasa Nak tanya Tapi sahabat Lebih awal Tanya Dalam Sahih Bukhari Dengan Muslim Sahabat yang bernama Abu Zar Al Ghifari Abu Zar Pernah tanya Nabi Kultu Ya Rasulullah Ayu masjidi Wudi'a Fil ardi Awal Wahai Rasulullah Masjid Manakah Yang paling Awal Mula-mula Dibina Di atas Muka Bumi Apa Nabi jawab Kala Almasjidul Haram Mula-mula Dibina Masjidul Haram Kultu Summa Ayu Aku tanya lagi Kemudian Masjid mana Wahai Rasulullah Kala Baitul Magdis Barulah Baitul Magdis Kemudian Aku tanya lagi Kultu Wakam Bainahuma Berapakah Jarak Pembinaan Antara Keduanya Kala Arba'una Sana Nabi Kata Jarak Pembinaan Masjidil Haram Dengan Masjidil Absah Empat Puluh Tahun Jadi Yang Bina Masjidil Haram Merujuk Kepada Kaabah Manusia Yang Sama Itu Juga Yang Membina Masjidil Absah Bila Dia Kembali Semula Ke Bumi Kanan Palestine Mengadap Ishak Dan Isterinya Sarah Orang Yang Sama Nabi Allah Ibrahim Tapi Bentuk Dia Macam Kita Tengok Kaabah Hari Lain Kaabah Zaman Nabi Ibrahim Lain Hari Masjidil Aqsa Lain Zaman Nabi Ibrahim Juga Tentunya Lain Walaupun Dia Pembina Pertama Bahkan Lanjutan Kultu Summa Ayu Kemudian Masjid Mana Hai Summa Ad Rabta Salah Fasalli Kulliha Masjid Sebenarnya Dia nak Tanya Lepas Pada Dua Masjid Masjid Lepas Pada Dua Di mana Saja Kamu Duduk Tiba-tiba Masuk Waktu Solat Semayang Kulliha Masjid Semua Muka Bumi Jadi Tempat Sujud Kamu Nabi Ibrahim Buat Zaman Nabi Allah Yaakob Ada Satu Cahaya Keluar Daripada Satu Batu Batu Tulah Nid Dalam Apa Masjid Kubah Sokrok Masjid Kubah Batu Dom Of The Rock Batu Dulu Dikatakan Tempat Nabi Adam Pernah Sujud Di Batu Dulu Keluar Cahaya Lintang Yang Menyebabkan Berdekatan Dengan Nabi Yaakob Bina Masjid Dia Nabi Yaakob Bina Masjid Dia Mari Zaman Yushak Selepas Harun Dengan Musa Wafat Nabi Yushak Masukkan Bawa Bani Israel Dia Kubah Kubah Mas Kubah Mas Ini bukan Kubah Betul Dia Bina Kemah Saja Dulu Kemah Macam Ini Pernah Dibina Di Padang Pasir Teh Mereka Sesat 40 tahun Yang jaga Ialah Nabi Harun Dan Anak Anak Dia Jadi Mereka Bina Balik Mengenangkan Wahyu Yang Pernah Turun Kemudian Mari Pada Zaman Nabi Daud Dia Bina Mihrab Dia Untuk Bersolat Beribadat Mari Bila Kata Sebut Masjid Al-Aqsa Dia Bukan Merujuk Kepada Satu Bangunan Bukan Kata Mana Masjid Al-Aqsa Kita Tunjuk Merujuk Pada Satu Masjid Tertentu Ini Masjid Al-Aqsa No Bila Sebut Hari Ini Masjid Al-Aqsa Dia Satu Kawasan Yang Cukup Luas Dalam Kalau Kita Kata Ada Tiga Masjid Tiga Masjid Masjid Al-Aqsa Kalau Apa Bangunan Itulah Masjid Al-Aqsa Alright guys Sudah selesai videonya So Jadi bisa dikatakan Bahwasannya Semua masjid Yang ada Di sana Itu Al-Aqsa Semua Masjid Al-Aqsa Seperti itu Apa Disampaikan oleh Ustaz Awni Membuat Saya Macam Eh Berarti Selama Ini Macam Mana Sebab Masjid Al-Aqsa Di sana Itu Satu Masjid Satu Tempat Yang Sudah Dinamakan Masjid Al-Aqsa Tapi Ustaz Sampaikan oleh Setahun Ini Masjid Membuat Kita Faham Dan Menambah Wawasan Baru Dan Pengetahuan Baru Ilmu Baru Tentang Yang Pertama Tadi Yaitu Makam Nabi Ibrahim Bahwasannya Itu Dulu Dempet Dengan Kaabah Dan Setelah Itu Dijauhkan Sebesar 20an 20 Apa Tadi Kalau Tidak Silap Itu Macam 10 Meter Daripada Tak Sampailah 5 Meter 5 Meter 5 Meter Memang Kita Semua Apabila Saya Membawa Jemaah Daripada Malaysia Ataupun Indonesia Itu Senantiasa Saya Cakap Kepada Jemaah Itu Sholat Di Belakang Makam Ibrahim Itu Sunnah Jadi Sholat Sunnah Setelah Tawaf Kalau Memang Memadai Tidak Ramai Orang Boleh Kita Sholat Disitu Dan Berdoa Disitu Itu Juga Merupakan Tempat Yang Mustajab Apabila Kita Berdoa Kepada Allah Hawasan Dan Pemahaman Teman-teman Sekalian Dan Semoga Juga Kita Dapat Mengamalkan Dan Kita Juga Bisa Pergi Ke Masjid Al-Haram Dan Masjid Al-Aqsa Amin Amin Ya Rabbal Al-Alamin Terima kasih Tengok Video ini Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax